Yang saya tanyakan, Mbak, pertama, secara pribadi saya belum sepenuhnya dapat percaya dengan kompetensi partner saya, mengingat beberapa kali melakukan kesalahan fatal. Bagaimana cara menumbuhkan kepercayaan terhadap partner kerja? Itu yang pertama ya, Mbak. Yang kedua, saya ingin cuti, tetapi karena pimpinan dan klinik tidak memfasilitasi dan harus mencari ganti sendiri, bagaimana langkahnya membuka komunikasi dengan partner kerja? Terima kasih, Mbak, atas jawabannya. Eh, belum dijawab. Eh, terima kasih, Mbak. Hai, sahabat PMI. Jumpa lagi sama saya, Dea. Dimana lagi kalau dibukan segmen terbaru PMI. Tukar cerita! Yeay! Bagus, bagus, bagus. Itu ada 5 juta fans saya. Bagus, bagus, bagus. Mantap, mantap. Dan teman kabur saya, siapa lagi kalau bukan Mbak Endah Ayu Pamungkas? Hai, Mbak. Hai, Mbak. Yeay! Kok mana maaf? Ada yangnya sih? Yeay! Gitu dong. Oh ya, diulang, diulang, diulang. Langsung yang di Mbak Endahnya ya. Kali ini, teman kabur kita, siapa lagi kalau bukan Mbak Endah? Ayu Pamungkas! Yeay! Oh, fansnya Mbak Endah lebih banyak ya. Terima kasih. Ini fansnya Mbak Endah, Stadion Manahan. Oke, luar biasa. Mbak Endah, jumpa lagi kita. Seperti biasa, kita akan membacakan cerita yang sudah dikirimkan melalui email. Oke. Dan kali ini ceritanya datang dari sepertinya seorang wanita. Cewek bukan ya? Kebanyakan ini ya, yang ngirim. Kebanyakan cewek. Cewek ya? Cewek tuh beban-beban pikirannya lebih banyak ya. Lebih kompleks gitu ya. Tapi lebih mau untuk cerita malahnya. Oh, lebih mau untuk cerita. Emang cewek nggak mau cerita? Iya, cawek. Cerita. Oh, cerita. Ngirim dong ke email, bukan cerita. Oke, saya akan bacakan ceritanya dulu ya Mbak Endah. Oke. Saya seorang tenaga kesehatan yang bekerja di sebuah klinik gigi dan mulut. Total sudah 2 tahun mengupdate di klinik tersebut dan saya cukup nyaman. Selain itu, salary juga sesuai dengan yang saya harapkan. Menurut saya pribadi, saya mempunyai kekurangan dengan komunikasi. Bukan secara fisik, tapi lebih ke saya susah untuk merasakan atau membuka komunikasi dan terkesan males aja untuk ngobrol dengan orang lain. Saya mempunyai satu orang partner bekerja secara bergantian. Beberapa kali, partner saya melakukan kesalahan yang fatal. Hal itu membuat saya tidak nyaman. Jujur memang belum pernah sama sekali bertemu ataupun ngobrol langsung. Tukar jaga juga hanya melalui laporan saja. Hampir tak pernah libur, bahkan cuti pun tak bisa karena memang harus ada yang menggantikan. Pimpinan juga tak mau tahu. Intinya mempersilahkan libur atau cuti dan yang penting ada yang menggantikan tugas. Yang saya tanyakan, Mbak. Pertama, secara pribadi saya belum sepenuhnya dapat percaya dengan kompetensi partner saya, mengingat beberapa kali melakukan kesalahan fatal. Bagaimana cara menumbuhkan kepercayaan terhadap partner kerja? Itu yang pertama ya, Mbak. Yang kedua, saya ingin cuti. Tetapi karena pimpinan dan klinik tidak memfasilitasi dan harus mencari ganti sendiri, bagaimana langkahnya membuka komunikasi dengan partner kerja? Terima kasih, Mbak, atas jawabannya. Eh, belum dijawab. Udah terima kasih dulu, Mbak. Udah terima kasih duluan. Tiga kata ajaib ya. Tiga kata ajaib. Maaf, terima kasih. Oke, luar biasa. Ini Mbak X ini ya. Mbak X. Nah, langsung saja ya Mbak Dia ya. Oke. Karena kita nanti ini waktu. Nanti yang tepuk tangan selalu pulang. Fan saya ya. Fan saya kepanasan di stadion manan. Oke, gimana nih Mbak? Mbak X ini tuh sebenarnya udah sadar betul gitu ya mengenai kekurangannya. Beliau bilang juga memiliki kekurangan dalam hal komunikasi gitu. Bahkan malah bukan fisik gitu ya. Berarti dia udah cukup pedi dengan fisik. Tetapi dalam hal komunikasi mengalami kekurangan gitu. Nah, terlepas dari komunikasi dalam maksudnya ketika interpersonal ya dengan teman misal berdua atau bertiga bahkan ataupun di publik gitu. Kita belum tahu nih yang seperti apa. Yang bersangkutan menyadari memiliki kekurangan dalam hal komunikasi gitu. Dan beliau juga bilangnya kan untuk bertemu saja terasa malas gitu ya. Untuk membuka obrolan. Betul. Jadi untuk kemauannya dia untuk membuka obrolan itu terasa sulit gitu ya. Entah malasnya ini tuh malas terasa sulit atau memang malas karena gak mau. Karena memang partnernya gak bisa diajak cerita atau gitu kali ya. Partnernya mungkin memang pendiam juga gitu ya. Apakah memang semua partnernya begitu atau partner tertentu nih. Misalnya di hari jaga tertentu misalnya di hari Senin partnernya ngeselin nih gitu kan. Tapi ketika hari selasa sebenarnya partnernya biasa gitu. Tapi sih yang bersangkutan kan masih belum ingin gitu ya. Untuk membuka obrolan komunikasi yang merasa kurang itu tadi ya mbak ya. Nah, apalagi ditambah belum pernah bertemu gitu. Belum pernah bertemu ketika. Gimana ceritanya satu partner gak ketemu ya kan. Sebelum jaga mungkin ya maksudnya. Sebelum jaga. Jadi belum pernah ketemu dan tukar jaga hanya melalui laporan. Mengenai informasi-informasi yang disampaikan. Berarti memang ini Hamin itu tidak ada briefing atau apa gitu ya. Tapi tiba-tiba langsung oh yaudah ketemu langsung di hari H jaga gitu kan. Nah, disitu jadi kayak ada shock gitu ya mbak dia ya. Partnerku kok ini gitu kan. Mungkin dia. Tadu-tatu? Ada keinginan juga ingin berpartner dengan yang mana gitu mungkin pernah gitu ya. Tetapi disini oh komunikasinya hanya melalui laporan kan. Berarti memang di klinik ya. Di klinik ini tidak ada briefing atau yang lainnya. Bahkan kalau misalnya dibilang belum pernah ketemu. Apakah memang tidak ada meeting bulanan atau evaluasi gitu ya. Piknik karyawan. Kalau itu nanti mengusulkannya ke yang punya klinik. Oh yang punya klinik. Oke. Nah, bisa juga misalnya ada briefing gitu ya. Nah, bisa juga bisa jadi salah satu momen untuk mempertemukan ya mereka. Entah hanya sekedar membahas pekerjaan gitu. Tapi kan setidaknya oh udah pernah ketemu nih gitu. Orangnya seperti ini bisa mengobservasi gitu ya. Nah, kalau dalam psikologi ya kita bahasnya. Itu kan ada hubungan sebab-akibat nih Mbak Dea. Nah, yang bersangkutan ini Mbak X ini kan merasa bahwa kurang komunikasi gitu. Kurang memiliki kemauan untuk berkomunikasi. Nah, dulunya bisa jadi Mbak X ini mengalami suatu kejadian gitu ya. Yang dampaknya tuh di sekarang gitu. Nah, contohnya misalnya contohnya seperti ini. Dulu waktu kecilnya Mbak X ini ketika ingin bercerita atau menyampaikan sesuatu hal itu disanggah gitu. Atau bahkan tidak digubris gitu. Nah, itu dampaknya di sekarang. Oh, ketika aku ngajak ngobrol orang belum tentu orang mau dengerin kok gitu. Belum tentu orang akan tertarik dengan obrolanku gitu. Nah, yang pada akhirnya males untuk membuka obrolan komunikasi gitu. Itu salah satu contohnya gitu. Nah, kita bisa tahu nih disini dangkal juga ya Mbak Dea ya. Karena hanya bilang malas untuk membuka obrolan komunikasi begitu. Dia nggak mengatakan sebabnya apa. Sebabnya mungkin ada, mungkin Mbak X pernah dulunya atau ya beberapa tahun terakhir pernah mengalami suatu kejadian apa nih yang membuat. Kalau misalnya dalam bahasa ini, bahasa psikologinya kan ada trauma tersendiri ya. Tapi traumanya ini tuh nggak yang parah-parah banget gitu lah. Kayak males itu tuh males menjadi, oh ya karena nggak digubris atau karena nggak bisa tersampaikan, tersalurkan dengan baik gitu. Dan itu akhirnya malah menjadi, oh yaudah daripada aku ngobrol nggak digubris. Yaudah, jam aja gitu kan. Apalagi ada pengalaman yang fatal tadi ya. Partner kerjanya melakukan kesalahan yang fatal itu tadi. Jadi membuat semakin malas gitu untuk, ah orang ini nanti dikasih tahu juga susah gitu kan. Nah, disitu. Jadi ada sebab akibat yang melatar belakangi Mbak X ini kenapa bersikap seperti itu gitu. Jadi dari Mbak X sendiri coba untuk introspeksi juga ya. Atau mengenali, lebih mengenali diri sih. Lebih ke WMI-nya dia. Bagaimana sih kok sekarang bisa berperilaku seperti ini? Dulunya pernah ada kejadian apa gitu. Pernah punya trauma apa gitu ya. Mengingat sedikit gitu ya. Tapi mengingat ini tuh juga nggak serta-merta menjadi terpuruk gitu. Tapi karena, oh dulu aku pernah kejadian ini ya, bener kok. Nah, bagaimana kemudian sekarang bangkit untuk ya dulu memang setiap orang kan punya masa lalu yang enak maupun nggak enak gitu ya. Baik maupun buruk gitu. Tapi sebisa mungkin untuk bangkit gitu. Supaya ya, ini kan namanya kita hidup bersosialisasi, interaksi gitu kan. Tentu komunikasi itu kan penting gitu kan. Betul. Atau kita mau menggunakan telepati gitu. Telepati atau misalnya gini, kedip-kedip gini-gini. Kode-kodean. Kode, Mbak D udah pahami. Biasanya kalau besti sih paham ya. Cuma tinggal gunuin-gunuin aja tau. Iya. Atau ini kode, eh arah jarum jam 5 nih gitu. Wah, itu dong. Contohnya gitu kan. Tapi kan kalau dalam hal pekerjaan, pakai kode itu kan juga nanti kode direkam medis atau kode apa nih yang dimaksud gitu kan. Nah, itu kan kita belum tahu nih. Betul. Nah, tapi di Mbak X ini, nilai plusnya itu beliau tuh menyadari gitu Mbak. Bahwa ini menjadi kekurangannya beliau gitu. Nah, maka dari itu Mbak X kan menanyakan nih bagaimana sih caranya untuk menghadapi hal-hal itu gitu kan. Termasuk bagaimana cara untuk membuka obrolan itu sendiri gitu kan. Nah, kita perlu ketahui juga bahwa setiap orang kan maksudnya gini. Ketika partner kita diem nih. Kalau kita ikutan diem, nanti jadinya apa? Hending gitu. Diem-diem. Diem-diem. Jadinya sayur dong. Nget-ngetan. Nget-ngetan. Jadi, apalagi di klinik ya, yang di dunia medis, kesehatan itu kan, service excellence itu paling diutamakan kan. Jadi, ketika melayani pasien ataupun keluarga pasien dengan diem ataupun, ini kan apalagi harusnya komunikasi menjadi salah satu poin penting ya. Betul, betul. Di pelayanan medis ya. Jadi, service excellence juga gitu. Nah, itu jadi. Jadi, yang bersangkutan ini mencoba untuk memulai dulu gak apa-apa gitu. Jadi, kalau misalnya temennya diem ya berusaha untuk ngobrol entah itu tentang pekerjaan misalnya gitu. Kalau memang belum bisa ke arah pribadi ya, ke misterinya belum dapet gitu kan. Gak apa-apa ke arah yang pekerjaan dulu gitu. Misalnya dalam hal untuk bahasa-bahasi tentang pekerjaan lah gitu. Gak apa-apa untuk memulai gitu, hal-hal yang receh-receh itu juga gak apa-apa gitu. Untuk membiasakan dulu gitu. Karena Mbak X ini kan merasa males untuk membuka obrolan gitu. Nah, kalau gak dari kita, siapa lagi gitu yang nanti akan membuka obrolan gitu. Jalala ini yang dimaksud juga pendiem juga. Iya kan? Sama aja. Yang mana? Yang temennya. Temennya. Yang partnernya. Oh, partnernya. Jangan-jangan pendiem juga. Iya, makanya. Temennya pendiem, Mbak X pendiem. Yaudah, jadinya tadi. Uci nyali. Uci nyali. Di dalam klinik, malah uci nyali. Iya kan? Diam aja, saya merasakan ada yang panas sebelah kiri. Ternyata mesin. Dipegang. Oke. Ya, seperti itu. Nah, jadi gak apa-apa untuk mencoba dulu gitu ya Mbak Diaya. Nah, kemudian ada pertanyaannya, bagaimana caranya untuk menumbuhkan, ini ya, kepercayaan kepada partner kerja. Nah, ini ada juga misalnya gini, kalau pepatah itu kan, kepercayaan itu sesuatu yang kita peroleh, bukan kita berikan gitu ya. Jadi, kita bisa dapat kepercayaan dari orang lain tuh ya, karena kita memperoleh kepercayaan itu. Gitu. Jadi, bukan kita mengemis, meminta untuk, eh, beri aku kepercayaan dong. Gak kayak gitu juga. Kamu percaya deh sama aku. Nah, namanya kerja kan juga tentu memiliki partner ya. Betul. Kalau kerja sendiri, ya perusahaannya sendiri, bahkan perusahaan sendiri pun atau misalnya all shop sendiri gitu kan, tentu ada partner juga gitu kan. Dari entah admin, entah yang konten gitu-gitu kan. Nah, jadi ada sebenarnya untuk kemampuan teamwork-nya ini tuh sangat penting untuk ditingkatkan. Karena kalau udah diem, komunikasinya gak berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga untuk hal-hal yang misalnya ada miss, kemudian fatal, nah itu menjadi ya teamwork-nya ini bagaimana gitu. Menjadi bermasalah kan di situ. Nah, bisa jadi karena, oh ada kesalahan yang fatal itu tadi, kurangnya komunikasi, kurangnya koordinasi gitu kan. Jadi, yang perlu ditingkatkan juga teamwork-nya ini seperti apa gitu. Nah, jalan satu-satunya ya. Ada komunikasi. Iya. Apapun kan yang kita pengen misalnya, atau yang kita butuhkan. Kita kan perlu komunikasi kan dengan partner kita. Betul. Atau misalnya minta tolong diambilin gunting misalnya, diem. Kok kamu gak ngambilin sih gitu. Lah siapa yang bilang gitu kan. Saya dukung. Nah itu, jadi hal-hal yang kayak gitu untuk teamwork sendiri kan memang untuk awalnya dari komunikasi ya, Madya. Untuk membangun kemistrinya. Iya, untuk membangun kemistrinya itu tadi. Jadi, dari masing-masing pun gitu. Kalau misalnya temannya memang pendiem juga gak apa-apa, memang berarti kita yang memulai gitu. Jadi, kita gak bisa mengharapkan orang lain kan untuk memulai. Yang bisa kita lakukan ya dari diri kita sendiri bagaimana untuk memulai gitu. Sekecil apapun itu gak apa-apa gitu. Kita mulai gitu kan. Nah, jadi ada pertanyaan yang kedua. Apa nih? Mau cuti. Oh iya, mau cuti. Pimpinan dan klinik tidak memfasilitasi dan harus cari ganti sendiri. Nah, itu kan sama aja dengan komunikasi tadi ya. Jadi, dari Mbak X ini kurang komunikasi dengan partner kerja. Sehingga untuk nego cuti dengan teman itu rasanya kok sungkan. Iya, berat, sungkan atau entah apa-apa kewo gitu ya dalam bahasa jawa. Nah, dari situ kita memposisikannya dari sudut pandangnya si Mbak X ini gitu ya. Ini Mbak ya tadi ya Mbak X. Jadi, yang pertama dihilangkan itu ya hal-hal pikiran negatif itu tadi gitu. Kalau misalnya kita mau negosiasi cuti dengan partner kerja untuk gantiin gitu kan. Karena dari atasan kan memang kebijakannya seperti itu. Harus ganti sendiri gitu. Kalau memang kebijakannya beda ada admin yang khusus untuk mencarikan pengganti gak masalah gitu. Tapi ketika, oh gak ada nih ternyata berarti harus cari ganti sendiri. Nah, itu sebisa mungkin kan komunikasi lagi kan. Iya, bener. Komunikasi lagi. Nah, dari Mbak X ini berusaha untuk menghilangkan pikiran negatif itu tadi. Misalnya gini, aku males komunikasi gitu. Aku males membuka obrolan komunikasi dengan partner kerjaku itu gitu. Nah, hal yang membuat males ini tuh apa sebenarnya gitu kan. Memang dari Mbak X-nya sendiri yang memang kurang bisa menyampaikan. Atau partner kerjanya yang menyebalkan gitu kan. Nah, di situ. Jadi, menghilangkan hal-hal negatif yang ada di pikiran. Jadi, berpikir positif dulu bahwa, oh ini kita tuh kerja dalam satu klinik yang sama. Satu payung yang sama gitu kan. Nah, dari situ, oh berarti tujuannya sama nih. Timbuknya harus jalan. Jadi, sebisa mungkin kita koordinasi, komunikasi itu jalan terus gitu. Nah, dari situ kan termasuk yang tadi, partner kerja selalu melakukan kesalahan gitu kan. Nah, itu kan berarti bagian dari negative thinking ya. Betul. Nah, kan maksudnya partner kerja, partner kerja yang mana gitu. Ataukah hanya si A. Yang dimaksud ini. Atau si B juga, si C juga, D, E, F, dan lain sebagainya. Itu juga melakukan kesalahan yang sama gitu. Kan belum tentu. Partner kerja juga, misalnya pendiem. Kan nggak semuanya pendiem. Jadi, tidak mengeneralisasikan gitu. Jadi, nggak menyamaratakan bahwa, oh semuanya partner kerja, kurang kompeten, melakukan kesalahan, pendiem gitu. Nah, berarti ya kita berusaha untuk mengolah lagi nih pemikiran kita bahwa, oh ya nggak negatif terus kayak gitu gitu. Jadi, tadi mbahas yang masalah cuti-cuti itu loh. Iya. Yang mbahas masalah cuti-cuti itu, kan dia sempat nanya dengan pimpinannya, tapi pimpinan nggak mau tahu. Cari sendiri gitu. Secara industri, kita bekerja di sebuah perusahaan, instansi, ataupun apapun gitu ya. Ketika orang cuti itu seharusnya bagaimana? Apakah itu dipasilitasi oleh kantor? Atau memang, ya memang selayaknya bisa, memang selayaknya kamu mau cuti, ya cari sendiri. Itu atau ya gimana ya? Dari segi perusahaan berarti? Manajemen? Oh, raturannya secara general di semua harusnya bagaimana? Kalau dari segi manajemen, memang ada undang-undangnya ya untuk pengaturan cuti ini. Jadi, ada cuti tahunan, gitu. Cuti bersalin. Bersalin, cuti menikah. Nah, itu tuh. Itu kan sebenarnya... Mau saya pakai? Kapan? Nah, sebenarnya kan ada untuk peraturannya. Nah, hanya saja memang organisasi-organisasi perusahaan gitu ya, atau mungkin kalau di medis, klinik, rumah sakit gitu. Itu sudah memperlakukan secara baku atau belum. Yang dituangkan dalam peraturan perusahaan gitu. Atau peraturan organisasi itu gitu. Kalau ini kan di klinik ya. Nah, kliniknya udah segede apa nih? Manajemennya udah se-establish mana? Kemudian memang udah settle atau belum gitu kan? Nah, jadi disitu sebenarnya untuk cuti itu ada hak untuk karyawan ya, untuk pegawai gitu. Nah, hanya saja di peraturan perusahaannya si owner ini, apakah memang cuti itu sudah oke, jadwal atau jatah cuti sudah ada nih? Karena operasional harus jalan, misalnya 24 jam, untuk yang menggantikan ini tuh harus dicarikan sendiri oleh si karyawan atau dicarikan oleh perusahaan, misalnya HRD-nya gitu. Nah, itu kita yang nggak tahu peraturan kebijakannya si perusahaan ini tuh apa. Berarti boleh bikin kebijakan seperti itu sendiri ya? Yang mana? Yang... Untuk di kliniknya? Di klinik. Karena kan ada di undang-undang aturan untuk cuti, itu sudah ada. Cuma rulesnya bagaimana, kenapannya bagaimana? Nah, rulesnya, SOP-nya seperti apa, itu yang mengatur masing-masing perusahaan. Jadi, ada diturunkannya di peraturan perusahaan, PP gitu. Jadi, ada sendiri peraturan perusahaan ini tuh mencangkup hal-hal yang lebih rinci. Gitu, misalnya dari segi SOP-nya atau jalur otorisasinya, misalnya cuti itu harus ke siapa, misalnya tanda tangan yang meng-ACC itu atasan langsung, atau dua atasan langsung, atau memang harus owner kalau kliniknya masih berkembang gitu ya, masih merintis gitu. Nah, itu tertuang lagi di peraturan perusahaan itu, gitu. Oke. Gitu. Bagaimana, Mas? Ya, macam. Jadi kan disampaikan, masing-masing perusahaan, instansi organisasi atau apapun itu kan mereka punya sendiri-sendiri. Bahkan bisa dibilang, belum semuanya juga, perusahaan, klinik, atau apapun itu punya peraturan itu tadi. Iya, betul. Entah karena yang menganggap bahwa ini masih berkembang terus nggak perlu pakai itu, atau ini otoritas saya, saya yang punya... Punya klinik gitu kan. Ini semua manusia ya, tapi kalau dari sudut pandang seorang psikolog, dan apa ya, sebaiknya bagaimana sih ketika seorang karyawan meminta hatinya, apakah harus menunaikan kewajiban itu tadi? Atau sebaiknya ya sudah ini jadi urusan bagian tersebut? Ini sudah mencari tahu belum nih tentang peraturan perusahaan gitu kan. Kalau misalnya memang belum, kita boleh kok nanya gitu kan. Memang SOP-nya seperti apa untuk cuti itu gitu. Kalau SOP-nya di situ memang disepakatinya harus cari ganti sendiri, berarti itu yang disepakati oleh semuanya gitu kan. Nggak hanya si Mbak X ini gitu, tapi untuk semua pegawai, semua karyawan, dan udah di ACC oleh direkturnya gitu kan. Nah, tetapi ketika SOP-nya ini tuh belum ada, atau bahkan peraturan perusahaannya belum ada gitu ya, tapi ya ada hak cuti, yaudah gitu kan. Makanya udah menanyakan kepimpinan tapi nggak mau tahu gitu kan. Nah, berarti itu kata-kata nggak mau tahu ini tuh berdasarkan judgment dari pribadi atau berdasarkan peraturan gitu kan. Nah, kalau memang dari pribadi berarti boleh untuk mengusulkan bagaimana kalau dibentuk SOP, disusun SOP yang memang lebih jelas gitu. Jadi, ketika ada karyawan yang harus cuti, entah itu cuti yang direncanakan atau cuti mendadak gitu kan, itu sudah ada alurnya yang jelas. Dan untuk penggantinya itu juga bisa untuk diinformasikannya, misalnya untuk pengganti nih, pengganti harus diinformasikan hamen berapa, atau hari hamen, eh, hari ha kurang berapa, kurang berapa jam gitu. Ya, jadi ada ketentuan-ketentuan yang harus dirinci di situ gitu. Oke, berarti ini harus cari tahu dulu ya mengenai peraturannya itu seperti apa. Peraturannya seperti apa, karena kita nggak bisa judgment, weh ini ownernya Pieto gitu, nggak mau tahu, nah ini hak karyawan gimana gitu kan. Sebenarnya kan kalau baca itu tadi kan, pokoknya saya nggak mau tahu, itu pokoknya ya caranya tetap berjalan, yang penting kan mencari sendiri. Ya, sementara kalau dari cerita itu, dianya punya keterbatasan itu tadi. Komunikasi, ya gitu. Selain itu juga dia belum percaya sepenuhnya dengan papanannya itu. Iya, berarti tetap ini ya, mulai dulu gitu kan, yang penting mulai dulu untuk komunikasi itu melatih juga, melatih Mbak X ini bagaimana untuk berkomunikasi secara internal dulu ya dengan partner kerja. Kemudian ketika udah nih, udah nyaman di lingkungan, kan beliau merasa nyaman juga kerja di sini ya, berarti secara nggak langsung lingkungan kerjanya kan nyaman untuk dia. Baik, jadi ada kemampuan komunikasi yang kurang ini menurut Mbak X kan, masih yang merasa, oh merasa malas, merasa ini itu tuh ada faktor X yang lain gitu kan, faktor yang lain. Jadi tetap mulai aja dulu gitu, mulai untuk misalnya ngobrol dengan partner kerja, siapa tahu ketika satu orang mengajukan SOP cuti itu nggak bisa diterima, tetapi ketika udah partner kerja kumpul nih, kita mulai bikin aturan yuk misalnya SOP-nya harus begini untuk cuti, jadi saling mendukung ya, biar nggak saling kewalahan gitu. Kalau misalnya ada yang mau cuti, nggak kelimpungan nih, harus cari ganti gitu. Nah kalau yang menyampaikan sudah banyak kan tentu pimpinan itu juga akan berpikir ulang kan. Oh ternyata ini, ternyata semua merasakan seperti ini ya, jadi nggak hanya satu orang gitu, kan itu lebih menguatkan alasannya. Begitu, buat Mbak X jangan takut ngomong. Mungkin kalau perlu di fasilitasi juga ya, mungkin ya, dari manajemen untuk partnernya, perlu nggak sih misalnya di bedah satu atau dua orang? Apa? Evaluasi? Meeting? Iya, lain meeting ya pasti. Iya, makanya itu, kan dia masa nggak pernah ketemu? Iya, makanya katakan-katanya kan kata-katanya belum pernah ketemu, jadi ketemunya langsung pas tupar jaga. Atau mungkin partnernya ini tuh staff baru yang emang bener-bener dia belum pernah ketemu atau gitu kan, nggak tahu. Iya. Ya, bisa jadi kalau misalnya untuk yang dari manajemen memfasilitasi gitu ya, Mas, ya. Nah dari situ juga, kalau misalnya ada meeting, bagus banget. Malahan gitu kan, kan meeting kan nggak hanya bahas untuk kedepannya kita mau program apa, tapi evaluasi juga kan, evaluasi yang sudah berjalan ini gitu. Sudah efektif atau belum, kalau misalnya sudah ya oke kita kes untuk program yang berikutnya, next week-nya kita mau ngapain gitu kan, atau next month-nya gitu. Tapi ketika ini belum efektif nih, berarti hal yang perlu diperbaiki apa? Misalnya tadi, oh cuti ini tuh masih pada kelimpungan nih, berarti belum efektif kan untuk peraturannya, oh harus dibentuk apa SOP. Kalau SOP udah ada, berarti SOP-nya perlu dibenahi yang bagian mana. Tapi kalau belum ada SOP ya berarti kita bentuk untuk susun SOP gitu, SOP untuk pengajuan cuti misalnya. Seperti itu. Oke, berarti kalau saya boleh menyingkat nih, intinya buat Mbak X ini jangan takut untuk mengungkapkan ya, ngomong. Dan untuk memulai. Dan untuk memulai, karena mungkin partner kerjanya nggak mau ngajak ngobrol tuh juga sama pikirannya. Jangan-jangan nih nggak mau diajak ngobrol nih gitu kan, barangkali seperti itu. Berarti kita harus membuka kesempatan untuk ngajak ngobrol duluan. Kita ngajak ngobrol duluan. Atau mau ngobrol sama kita, Bo, ya, Bang. Langsung datang aja ke PMI, nanti nyalain lampunya. Gitu, dan untuk perusahaannya mungkin bisa lah ya dilakukan meeting satu bulan sekali untuk evaluasi dan melakukan perencanaan-perencanaan kedepannya seperti apa gitu. Untuk program nih misalnya visi-visi tujuan, kliniknya biar lebih laris lagi mau program apa nih. Barangkali ya kan bisa kerjasama sama PMI kliniknya. Membuka relasi baru. Bagi-bagi voucher gitu loh maksudnya. Oke, ada tambahan lagi mungkin Mbak Endah? Saran atau masukan untuk Mbak X atau untuk kliniknya mungkin? Ya udah, ter-record tadi. Udah di-resum sama Mbak Dea. Oke, jadi jawabannya itu buat Mbak X. Jangan lupa tonton ini ya sampai selesai karena ini mungkin sangat bermanfaat ya untuk Mbak X. Oke, jadi buat teman-teman semuanya, teman-temannya Mbak X juga. Kalau mau mengirim cerita dari sudut pandang yang lain gitu, boleh ya langsung dikirim aja ke alamatnya di bawah sini. Ini kan cerita ini tadi kan sebenarnya dari sudut pandang Mbak X. Mbak X. Tapi ada mas di sini menembahkan dari sudut pandang manajemen. Barangkali ini temannya nanti lihat terus pengen menanggapi sisi lain nih dari sisi si temannya ini. Iya, dari padlernya gitu ya, siapa tahu muncul nanti. Nah, nanti Mbak Endah akan mencari jalan tengah. Ngopi. Ngopi. Ngopi, ngopi. Duduk bareng. Oke. Nah, kalau misalkan Mbak X merasa belum puas dengan jawabannya Mbak Endah, bisa langsung hubungi Mbak Endah ya. Oke, luar biasa. 24 jam per tujuh. Udah kayak PNB. Aduh. Enggak ya. Panas sampai di sini. Nanti bisa ditindaklanjuti lagi sama Mbak Endah gitu ya. Oke, pokoknya jangan lupa teman-teman semuanya kalau pengen cerita atau menunggakan unek-unek dan ditanggapi langsung oleh Mbak Endah, seorang psikolog ya. Bisa langsung kirim aja ke alamat yang tadi. Di sini. Di bawah ini. Di bawah ini. Ntar muncul mas. Oke, Mbak Endah. Mungkin untuk episode kali ini kita tutup sampai di sini aja ya. Minggu depan kita akan membahas lagi. Cerita yang lebih membahana. Oke. Ada brok-brok. Ini gak ada back soundnya gitu. Gimana sih penontonnya udah pulang? Aduh, penontonku. Ya, penontonnya udah pulang. Fansku kepanasan. Oh, kehujanan. Kehujanan. Ini soalnya biasanya hujan. Oke. Gitu aja Mbak Endah. Sampai jumpa di episode tukar cerita berikutnya. Dadah. Sampai jumpa di episode tukar cerita berikutnya.